Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan yang sedang hit si Trawas Mojokerto yaitu Warungku Warungmu Keunggulan yang ada di sana adalah kuliner dan pemandangan Seperti biasa sebelum kita mereview tempat kita akan mereview rute perjalanannya dulu Ini saya berada di depan Taman Ganjaran Arah dari Periken menuju arah Mojosari Jadi soal kuliner harganya terjangkau rasanya mantap Dan soal pemandangan view dua gunung Yaitu view gunung penanggungan dan juga view gunung ulira Di depan di sebelah kiri ada sebuah pertigaan Jadi kalau kita belok ke kiri di pertigaan ini menuju Nelundung Waterfall Atau air terjun Nelundung Setelahnya ada sebuah gang sebelum SMP Trawas Jadi kalau kita belok ke kiri memasuki gang tersebut ke arah Cafe Bustan Alaka Setelah SMP Trawas ada sebuah pertigaan kita lanjut belok ke kanan Jadi pertigaan ini ke arah gempol atau ke arah gudang garam Tidak terasa di daerah Trawas sudah banyak tempat hits Saya reviewkan buat teman-teman Mulai dari wisata, cafe, kuliner sampai ke penginapannya Teman-teman bisa menontonnya di channel ini di playlist tempat hits Trawas Atau lebih lengkap lagi di playlist wisata dan tempat Nongkrong Mojokerto Jadi di daerah Mojokerto bukan hanya daerah Trawas Saya juga mereviewkan daerah Pacet, Mojosari, Pungging, Ngondang, Belanggu dan juga Bangsal Untuk mempermudah teman-teman Link playlist wisata dan tempat Nongkrong Mojokerto Dan link playlist tempat hits Trawas Saya taruh di deskripsi video ini Dan pemandangan menuju tempat yang akan saya review Yaitu warung-warungmu Sangat indah sekali yaitu terlihat view gonung penanggungan Itu pun juga akan terlihat bahkan lebih indah Dari lokasi yang akan saya review yaitu warung-warungmu Juga bertambahkan view gunung mulira Jadi ikuti terus video ini sampai habis Agar teman-teman tahu keseluruhan yang akan saya sampaikan di video ini Di sebelah kiri ada gabura berwarna merah Ini bisa menuju Elok Cafe Dan beberapa hari yang lalu Sudah saya review untuk update terbaru dari Elok Cafe Jadi sekarang ada penambahan tempat duduk yang sangat bagus Yang seperti konsep dari Jungle Cafe Teman-teman bisa menontonnya Link juga sudah saya taruh di deskripsi video ini Di sebelah kiri ada Cafe Loreoma Kita melaluinya dan masih lanjut terus Dan di sini pemandangan juga sangat bagus ya Karena memang sudah tidak melalui perkambungan warga Artinya kita bisa melihat pemandangan sawah dan juga view gunung Nah di sebelah kiri terlihat ada bangunan setelah Cafe Loreoma Ini adalah lokasi dari warungku warungmu Jadi kita sudah sampai tinggal memarkir kendaraan kita Jadi lahan parkirnya sangat luas sekali Pemandangan yang ada di depan area lokasi ini Perviewkan sawah dan juga view gunung ulirang Sedangkan di bagian belakang Perviewkan sawah dan juga view gunung penanggungan Baik sepeda motor ataupun mobil Bisa diletakkan di lahan parkir yang disediakan Oke kita lanjut preview di bagian sebelah kiri depan ini Ada tempat duduk lesehan yang di sampingnya ada wastafel Dan di sebelah kanan juga ada sama tempat duduk lesehan yang langsung menghadap view gunung penanggungan Kalaulah tadi di bagian sebelah kiri tempat duduknya tidak perviewkan gunung penanggungan Sedangkan di sebelah kanan perviewkan gunung penanggungan Sama halnya dengan tempat duduk yang ada di tengah ini Dan di depan tempat duduk yang ada di tengah ada area kasir Jadi disini sudah disediakan daftar menu dan kertas bahkan pulpen untuk kita menulis apa yang ingin kita pesan Selain dari menu disini juga disediakan mie, snack, susu dan minuman-minuman lainnya Dan di antara tempat duduk juga disediakan fasilitas wastafel Di sebelah area kasir ada fasilitas toilet Jadi ada gedung bertingkat seperti ini teman-teman ya Kita lanjut mereview masuk Di lantai bawah ini ada tempat duduk lesehan Di sebelah kanan ada dua meja Sedangkan di sebelah kiri ada banyak meja yang diletakkan untuk tamu pengunjung dari warungku-warungmu Dari tempat duduk ini kita bisa memandang langsung view gunung penanggungan di bagian depan Sedangkan di bagian belakang perviewkan gunung mulira Wah terbayang ya teman-teman ya Terkena hawa udara sejuk hasterawas memandangi pemandangan yang indah yaitu view pegunungan Oke lanjut kita ke area rooftop Jadi di area rooftop memang sedikit tempat duduk yang dipasang Karena di siang hari panas seperti ini belum ada peneduhnya Tetapi pemandangan terlihat lebih jelas teman-teman ya Yaitu view gunung penanggungan dan juga view gunung mulira Makanan sudah diantar kita akan review masakan yang ada di sini Rasa sambalnya mantap dan ditambahkan petai tadi ya di sampingnya Ada sayur timun, kupis dan juga kemangi Untuk porsi nasi juga tidak pelit Dan di sini saya dampingi untuk memesan minuman jeruk panas Karena memang hawa udaranya cerah tetapi udaranya masih dingin teman-teman ya Ini sebagian harga yang saya cantumkan yaitu menu yang saya pesan Dimana mujahir harganya Rp19.000 dan jeruk Rp4.000 Jadi masih sangat terjangkau sekali Jam bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam Tetapi saat saya berkunjung pada hari minggu setengah 8 sudah buka Bahkan sudah banyak orang teman-teman ya Saya sarankan paling cocok berkunjung di pagi atau menjelang malam teman-teman ya Karena saya perhatikan beberapa hari ini untuk view yang ada di sekitar terawas Di atas jam 9 view gunung penanggungan, view gunung mulirang tertutup awan mendu Tunggu apa lagi? Segera jadwalkan dan kasihkan bersama keluarga tercinta Semoga bermanfaat Apabila bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih